Kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang terbentuk dari wilayah suku Yehuda, Simon dan Benyamin setelah kerajaan Israel bersatu terpecah. Dinamai demikian, karena Yehuda merupakan salah satu dari putra Yaakub. Kerajaan ini diperkirakan memiliki area sekitar 8.900 km persegi, meskipun perbatasannya masih belum dapat ditentukan oleh para sejarawan. Yehuda sering disebut sebagai kerajaan selatan, untuk membedakannya dengan kerajaan utara yaitu kerajaan Israel. Setelah dua entitas tersebut terbagi, ibu kotanya adalah Yerusalem. Kerajaan ini bertahan sebagai sebuah kerajaan independen, dengan periode kekuasaan asing yang silih berganti, dari pemerintahan Rehabim hingga kejatuhan Yerusalem oleh kerajaan Babylonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Berdirinya kerajaan Yehuda, secara tradisional, berasal dari titik di mana Israel dan Yehuda terbagi. Tak lama setelah pemerintahan Raja Salomo, yang berakhir pada 931 sebelum Masehi, Setelah akhir pemerintahan Raja Salomo, perselisihan muncul antara putranya, Rehabim, dan pemimpin di wilayah utara, yaitu Yeroboam, yang dulu pernah menjadi menteri kerja paksa di bawah Raja Salomo. Yeroboam mendesak Raja Muda itu untuk melonggarkan persyaratan kerja yang telah ditetapkan Raja Salomo kepada suku-suku di wilayah utara kerajaannya. Karena Raja Yeroboam, mengharuskan kerja paksa yang sangat keras, dan sangat menyiksa rakyat di wilayah utara. Namun desakan tersebut tidak digubris oleh Raja, sehingga menimbulkan pemberontakan. Dan dari sini mulai terpecahlah kerajaan Israel bersatu menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara masih tetap dengan nama Israel dengan ibu kota di Samaria, dan di selatan berdiri kerajaan Judea atau Yehuda yang berpusat di Jerusalem. Tak lama setelah perpecahan dua kerajaan bersaudara itu, yaitu tahun kelima pemerintahan Raja Rehabim di kerajaan Yehuda, Fir'aun Sisak menyerang dan melakukan penjarahan di kerajaan Yehuda, dan bahkan menyerang Jerusalem. Fir'aun Sisak menyerang pada tahun 925 sebelum Masehi, dengan 1.200 kereta berkuda dan 60.000 orang berkuda, ia merebut kota-kota benteng kerajaan Yehuda, dan akhirnya merebut Yerusalem. Selama 60 tahun berikutnya, Raja-Raja Yehuda yang berada dalam pengaruh Mesir, berencana untuk menegakkan kembali otoritas mereka atas suku-suku Israel lainnya. Dan baru pada masa pemerintahan Raja Abiyah, tentara Yehuda memperoleh keberhasilan, yang sedikit merubah nasib kerajaan Yehuda. Raja Abiyah selanjutnya digantikan oleh Raja Asa. Asa melanjutkan kebijakan dari pendahulunya. Namun, pada akhir masa pemerintahannya, Raja Asa menghadapi tantangan keras dari Raja Basa dari Israel, yang memaksa Raja Asa untuk bersekutu dengan kerajaan Aram di Damascus. Namun demikian, sebelum kematian Asa pada tahun 873 sebelum Masehi, Raja Basa yang berkuasa di Israel, dikudeta oleh perwira militernya, yaitu Omri, perubahan pemimpin di kerajaan Israel, membuat Raja Asa akhirnya dapat bekerja sama kembali dengan kerajaan Israel. Selama waktu ini, Yehuda dan Israel bekerja sama melawan musuh bersama mereka, terutama kekuatan bangsa Aram yang berpusat di Damascus. Selanjutnya Raja Asa digantikan oleh putranya, yaitu Yosafat. Raja baru ini bertempur berdampingan dengan Ahab Raja dari Israel dalam pertempuran yang menentukan di Ramot Gilead. Yosafat juga memperkuat aliansinya dengan menikahkan putranya yang bernama Yoram dengan Atalia, yakni putri Ahab dan ratu Fenisianya, Izebel. Selain melalui pernikahan, mereka juga bekerja dan berkolaborasi dengan Israel dalam pembuatan kapal dan perdagangan. Pada masa selanjutnya, Yoram menggantikan ayahnya, dia membunuh enam saudaranya sendiri, untuk mengukuhkan kekuasaan dalam pemerintahan Yehuda dan melanjutkan kebijakan dari ayahnya. Namun, pada generasi berikutnya, ketika tampuk kekuasaan Yehuda berada pada Raja Ahaziah, yaitu Putra Yoram, terjadi kudeta berdarah pada pemerintahan kerajaan sekutunya, yaitu Israel. Raja Israel dikudeta oleh Yehu, yang membuat hubungan kedua kerajaan ini menjadi renggang. Ibu Ahaziah, yaitu Ataliah, kemudian melakukan kudeta berdarah juga di Yerusalem, yang menjadikannya Ratu Yehuda yang pertama, dan satu-satunya yang pernah berkuasa di kerajaan Yehuda. Namun karena Ratu Ataliah merupakan penyembah Dewa Baal dari Fenisia, para imam kuil Yahweh yang merupakan kepercayaan mayoritas dianut oleh para tokoh kerajaan Yehuda, merancang kudeta terhadapnya, dan menempatkan Yoas atau Yehoas, Putra Ahaziah yang masih muda, untuk menguasai tahta Yehuda. Pada masa awal pemerintahan Yehoas, Raja Syria Hazael dari Damascus menghancurkan seluruh negeri juga termasuk kota Yerusalem. Setelah hancur oleh pasukan Damascus, Yehuda dapat bangkit kembali dan memulai periode kemakmurannya, dan menjadikan kerajaan Yehuda salah satu kerajaan terkemuka di wilayah itu. Kebangkitan itu dilakukan oleh Amaziah, Putra Yehoas. Dia berhasil menaklukkan kembali Edom, yang telah lepas dari wilayah Yehuda ketika dibawa pemerintahan Raja Yoram. Dia juga mengamankan rute perdagangan langsung ke Arabia Barat, serta akses ke perdagangan Laut Merah melalui Teluk Akoba. Namun, Raja Israel, Yoas, menganggap kekuatan Amaziah yang semakin besar sebagai ancaman, dan melakukan serangan terhadap Yehuda, dan berhasil menghancurkan kerajaan Yehuda di bawah Amaziah. Kerajaan Yehuda terpaksa harus menyerahkan Yerusalem pada Israel, dan kemudian Israel menjarah kuilnya. Setelah penjarahan tersebut, Yehuda kemudian dipimpin oleh Uzzah, yang merupakan putra dari Amaziah. Raja Uzzah membawa kemakmuran bagi kerajaan Yehuda. Uzzah menaklukkan sebagian besar negeri Filistin dan dapat menguasai wilayah Moab. Dia membentengi kota-kota Yehuda, memperluas pasukannya, dan berhasil mengembangkan sumber daya alam negara itu. Selanjutnya ia digantikan oleh Yotam, putranya. Yotam melanjutkan rezim ayahnya yang kuat, dengan mengikuti gaya kepemimpinan raja-raja perkasa dari kerajaan Asyur. Pada masa kemakmuran ini, pemerintahan Yehuda selanjutnya diberikan kepada putra Yotam, yakni Ahas. Pada masa Ahas, kerajaan Asyur mulai menjadi kekuatan terbesar di wilayah Mesopotamia, dan mulai mengancam daerah Levan. Raja Israel, yakni Pekah, bersekutu dengan Raja Rezin dari Damaskus untuk menghadapi ancaman kerajaan Asyur. Namun Ahas menolak untuk bergabung dengan koalisi tersebut. Ahas lebih memilih bersekutu dengan kerajaan Asyur, meminta bantuan dari Asyur. Selanjutnya Asyur benar-benar datang menyerang Levan, mencaplok bagian utara Israel, dan kerajaan di Damaskus sendiri hancur. Kerajaan Yehuda terhindar dari kehancuran karena memilih bersekutu dengan Asyur, serta memilih menjadi bawahan negara Asyur. Setelah Ahas, kini Yehuda digantikan oleh putranya yang bernama Hizkiah. Dia melanjutkan semua kebijakan ayahnya, dan memperbaiki tatanan keagamaan di kerajaan Yehuda. Namun, sekitar 700 sebelum Masehi, dia secara tidak bijaksana bergabung dalam koalisi militer melawan dan menentang Asyur, dan mulai menolak kebijakan ayahnya untuk tetap bergabung dengan Asyur. Seperti yang tertulis dalam Prasasti Sena Cerib dari Asyur yang menyebutkan, bahwa Hizkiah, Raja Yehuda, tidak mau tunduk pada kerajaan Asyur. Kemudian Asyur datang dengan kekuatan militer yang kuat. Asyur berhasil menguasai 46 kota milik kerajaan Yehuda. Namun karena mulai terdesak dan Asyur mulai mendekati Yerusalem. Hizkiah segera mengirimkan 30 talen emas dan 800 talen perak, dan berbagai macam harta yang berada di Jerusalem sebagai tanda kekalahan. Di hadapan kekuasaan Raja Asyur Sancerib, semua kota berbenteng di Yehuda jatuh, kecuali Yerusalem. Banyak orang Yehuda yang dideportasi, kecuali orang-orang yang berada di ibu kota Yerusalem. Beberapa waktu setelah penyerangan itu, Raja Hizkiah meninggal, dan pemerintahannya dilanjutkan oleh putranya, yakni Manasye. Raja Manasye melonggarkan pembatasan agama yang ditetapkan oleh ayahnya, namun Yehuda tetap menjadi bawahan Asyur. Situasi tidak membaik di bawah putra Manasye, yaitu Amon. Baru pada pemerintahan selanjutnya, yaitu Raja Yosia, kerajaan ini menghadapi kekuatan besar lainnya, yaitu Mesir. Kerajaan Mesir pada waktu itu dipegang oleh Fir'aun Nekho. Kaisar Nekho memiliki tujuan menggantikan Asyur sebagai kekuatan dominan di Asia Barat. Saat tentara Mesir ini mulai melakukan invasinya, dan berhasil hingga ke wilayah Megiddo, Yosia dengan berani menghalangi pasukan Mesir ini, dan terjadilah pertempuran di Megiddo, yang membuat Raja Yosia terbunuh. Raja Yosia digantikan oleh Yoahas, putra kedua Yosia, yang hanya memerintah selama tiga bulan, setelah itu ia diserang juga oleh Raja Nekho, dan diasingkan ke Mesir. Putra sulung Yosia, yakni Eliakim, menggantikannya, pemerintahan Eliakim didukung oleh Raja Nekho, yang membuat kerajaan Yehuda menjadi negara bawahan Mesir. Namun hal itu pun tidak berlangsung lama, pada tahun 607 sebelum Masehi, Niniwe, ibu kota Asyur jatuh ke tangan bangsa media, dan sebagian besar wilayah Asyur hancur dan dikuasai oleh kerajaan super power baru, yakni Neo Babylonia. Raja Babylonia, Nebuchadnezzar, berhasil mengalahkan Mesir di Karkemis pada tahun 604, dan secara otomatis, membuat kerajaan Yehuda Kim menjadi bagian dari wilayah Babylonia. Namun Yehuda Kim memberontak terhadap Babylonia, sehingga Babylonia segera mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Jerusalem, dan dia meninggal pada saat pasukan Babylonia mengepung Jerusalem. Kemudian dia digantikan oleh putranya, yaitu Jeho Chin. Raja Jeho Chin kemudian menyerah, dia dan seluruh rakyat yang mendukung pemberontakan, termasuk tokoh-tokoh keagamaannya dideportasi oleh Babylonia. Selanjutnya, kerajaan Yehuda yang sudah tercabik-cabik ini dipimpin oleh putra ketiga Yosia, yakni Zedekiah. Namun sama dengan para pendahulunya, yaitu melakukan pemberontakan terhadap Babylon, Sekali lagi, orang Yehuda memberontak, tentara Babylonia berbaris ke gerbang Jerusalem, dan berhasil mengambil alih kota itu pada bulan Juli tahun 586 sebelum Masehi. Dan para pemimpin pemberontakan dihukum mati, sedangkan Zedekiah sendiri, dibawa oleh pasukan Babylon ke pembuangan bersama sejumlah besar rakyatnya, mereka juga membakar seluruh kota Jerusalem. Dengan hancurnya ibu kota Jerusalem, maka berakhirlah keluarga kerajaan Daud dan kerajaan Yehuda.